selamat datang kembali di channel ngobrol ini ngobrolin horror masih biasa ada Riam Biru sama Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita dan ya seperti yang kita tahu di puluhan episode sebelumnya ya pembukaannya cuman gini-gini aja gitu jadi nggak ada yang spesial eh Bro Ayung gimana Bro Ayung cuma kabarnya ya kabarnya gimana pasti sehat ya baik-baik ya kelihatan kok tambah gemuk kayaknya tambah makmur Alhamdulillah ya Lepas Amin enggak gimana hari ini ada apa buruk lu mau cerita apaan ada-ada sebuah cerita nanti ini udah dilimpah apa belum udah-udah udah-udah Oke jadi pembukanya udah ya mukanya udah ya begini ya oke mau tak apa teman depan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim apa kabar kawan-kawan ngobrol ya ya kawan-kawan ngobrol semua semoga kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya ini sebuah kisah Oh ya sorry udah udah pasti itu sebuah kisah memang jadi gini sebelum cerita saya apa namanya kenapa kita sebut ngobrol channel ngobrol gitu karena kita ada rencana mau ubah atau ganti nama channel dari riam biru jadi ngobrol gitu dan kemungkinan ya maksudnya biar lebih energi sih lebih spesifik gitu karena memang channel ini dikhususkan untuk konsepnya tuh seperti ini kita tuh ngobrol gitu ngobrol santai ngobrol ya relax bro Ayung yang berbagi cerita kalau gue misal ada cerita juga gue share juga di sini ya kita tiktokan gitulah tiktokan bukan sorry bukan gitu ya kurang lebih seperti itu aja sih jadi mungkin riam biru nanti enggak tahu buat 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 nama yang lain lah tapi belum tahu sampai saat ini nantinya mau buat apa kayak gitu kalau ngobrol aja ya tadi itu jelas sebuah kisah ya sebuah kisah masuk aja ah sebut saja itu seorang perempuan seorang gadis namanya Suriani orang-orang panggilnya Yanni aja wes itu lagi duduk siang itu duduk di muka rumah ada di teras begitu packaging bukan packaging apa bukannya ya segitulah lumayan sih tapi belum belum perempuan dewasa masih anak-anak itu ditegesin dari awal gitu Oh iya harusnya ditegesin anak-anak gitu kalau Suriani gitu perempuan gitu langsung bahasnya tapi kakaknya mungkin nanti kakaknya boleh-boleh itu Suriani itu lagi ada di teras rumah kepalanya terasa berat terus ya pusing mual pokoknya kalau orang sini bilangnya jeleh begitu terus dia ngerasa kok aku kayak gini banget jombong nggak ada yang ngerti sama aku enggak siapa enggak siapa enggak di rumah enggak di sekolah semuanya itu bikin kaki semua bikin aku enggak nyaman gitu bi-idam atau gimana ya nanti penjelasannya iya 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 sabar nah itu dia itu kalau pengen pergi dari rumah ya mestinya nanti kalau pengen pergi jauh kalau kejauhannya pulangnya pusing nanti nggak tahu jalan pulang meski ya ongkosnya banyak ya akhirnya lah kayak gini sebel banget anginnya makin dingin mendingan aku masuk aja ke dalam itu malam siang posiya yang hari lapar beduk itu habis duhur akhirnya dia masuk ke dalam rumah langsung menuju kamarnya dia gitu Nah itu kamarnya kan catatannya masih sama adiknya itu sama adiknya namanya Sinta sebut ada di catatan begitu kalau bilang kamarnya kan catatannya itu sama adiknya ya berarti dicatat disitu dicatat dicatat tercatat gitu kamu hari ini soalnya Oh iya ini silah aja ini silah ya gue ngerti gue pengen gudain aja gitu oke biar ramean dikit sampai mana tadi jadi itu masih ada kamar kamarnya masih barengan itu nama sama adiknya itu satu-satu kasur satu dipanah sama adiknya yang namanya Sinta dia itu 10 tahun biusiannya Oh masih kecil Iya itu masuk kamar pengen biar nggak bete tambah bete lo kenapa karena ngeliat ke dalam aduh sebenarnya berantakan di atas ada LKS ada macem-macem punya adiknya nggak diberesin LKS Iya lagi-lagi masuk ke dalam juga adiknya bikin pusing kayak gitu Nah akhirnya ini kok semua orang pada nyebelin semua ya uslah daripada kesel Oh iya kok ini sampai mana tadi ya daripada kesel kayak gitu ya akhirnya di baringan bih udah aku baringan aja itu cuman disingkirin sedikit pokok-pokoknya ide ngelabur kok kayak begini tengkurap tengkurap belum lama bintunya dibuka sama ibunya duduk Iya ini libur ini hari Minggu tapi nggak kayak gitu banget ini kan ya Allah itu rendeman dari pagi nggak diapa-apain nanti kalau besok sekolah bajunya nggak kering marah-marah lagi nyuci sana Iya mak iya bu gitu akhirnya di tengkurap lagi doa nyuci Iya nyebelin banget udah ngentak ibu nyobi saking kekinya bapaknya tahu dia mau berangkat ini kerja ngangkot apa supir angkot itu sambil ngeloyor masuk ke kamarnya dia seduk nggak boleh ngomong keras sama ibumu loh siapa yang ngajarin nggak boleh rapareng kata dia bapak mau ngapain mau minta minyak atau gitu meminta minyak semprot Oh parbum meminta parbum aku lagi Pak Iya dikit Pak nanti abis Pak jangan Pak nggak papa dikit kalau abis yang beli juga bapak kata dia begitu Pak jangan sedikit aja namanya orang orang tua ngelitikin anaknya lagi keki malah kayak mau buat mandi semuanya gini-gini bapak foto lompat jangan Pak itu katanya aduh nggak siapa aja bikin sebel hari ini gitu giliran ini kan dia makin tiduran tiduran nah itu kok malah tambah rembes tambah banyak gitu loh ya apanya yang rembes itu bawahnya bi jadi Oh lagi dapet Oh jadi dia tuh itu lagi dapet di hari Minggu siang hari itu ya oke ini gua kumpulin dulu informasinya terus itu kok ini dapat tambah rembes tambah banyak Aduh ini aku Oh ya nengokin itu ke locker diadak resep dari warung lah kemarin ditengokin ah dia pikir masih dua ternyata tinggal satu tinggal satu siapa ini kalau dia bukan Yayu nya dia dapatnya samaan jadi ini mesti Yayu Nia Yorna yang makanya nisyalah nggak ngomong gitu kalau pakai moyang ngomong jadi dia ngerasa kalau kayak gini Iya aku memang udah dua tahun ini udah mulai dapet tapi kaya padahal udah sering tapi kok masih sakit juga masih mules juga ya rasanya kayak gitu kurang lebih kali ya kalau perempuan ngerti berarti masih kecil juga ya Suryan ini iya baru dua kali sih tapi agak terlambat soalnya dengan 10 tahun sih Nah itu akhirnya apa dia mutusin ya di nyuci baju sambil ngambek ngambek sembari nggak enak lah perasanya begitu dan hari itu ya singkat ceritanya dari siang berganti sore sore menuju malam hari Nah itu di malam harinya itu semua pada kelelap semua tidur aku enggak mau panjang-panjang di awal Nah itu tepas lagi tidur tadi yang dipakai tadi mandikan udah dicopot ganti ini ganti yang tinggal satu itu di napas jam 11 malam dia nengokin begini Oh masih jam 10 masih jam puluh ada jam jinding gitu kok ini udah banjir lagi padahal udah hari keberapa turun begini banget gitu palanya sakit mules tapi lah ya wis lah pokoknya aku mau ganti ini kalau masih bisa dipakai oke ke belakang ya tak pakai kalau nggak ya udah berarti pakai apa kayak gitu nah itu pas dia mau jalan keluar ke kamar itu ini kok aku rasanya nggak kayak biasa gitu ada rasa-perasaan merinding takut sedangkan catatannya dikeluarga itu kan rumah-rumah baru banyak catatan berarti itu rumah baru bi rumah baru tadinya masih ngikut sama mbah nah ini akhirnya bikin rumah sendiri tapi belum fix semuanya jadi ya temboknya masih belum di plaster terus bawahnya masih belum di pelur juga itu dia bikin sendiri itu nggak pakai tukang atau apa kayak gitu pakai Oh pakai tetap ya Iya tapi kalau mau talibatan sebut satu-satu yang susah ya banyak kan tokoh ya akhirnya itu dia masih kayak gitu ini gunanya ngobrol ya nanti biasanya ada yang protes gitu di gangguin mulu gitu kamar-kamarnya itu masih belum ini tapi udah bisa ditempatin lah begitu nah ini salah satunya yang dirasain Curyani Oke lah aku dapet mungkin itu juga yang katanya dirasain teman-teman dan banyak wanita lain yang dia lihat dari versi gadget itu rasanya begitu tapi ya Mbah Yopodo ngerti gitu aku lagi begini jangan nyebelin padahal mungkin biasa rasanya dia sendiri aja iya lebih sensitif Iya tapi di atas semuanya yang paling nyebelin ini rumah baru yang paling nyebelin itu kamar mandinya Bik jadi kamar mandi itu kan nyatu sama dapur dapur itu sebelah kiri agak luas kamar mandinya sebelah kanan Nah itu baik dapur maupun kamar mandi itu masih pakai gedek belum permanen masih pakai geribik sini ya bilangnya ya nyaman begitu satu yang lain itu kripiknya itu bekas punya ambanya ada bolong-bolong banyak ada lubang-lubangnya itu atasnya bangsa setengah meter itu ngomplong jadi praktis kalau dia posisi berdiri begini ini mata segini itu suruh langsung dapuran ini apa namanya pisang liar sebelah kanan bambu terus dari situ juga paling kalau malam itu krecik 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 kedengar aliran air jadi ada sungai di belakangnya kembali jadi yang paling males itu dia sih memang dari dari praktis dari karena kondisi yang seperti itu semua perempuan dikeluarga itu enggak ada yang berani ke belakang sendiri jadi mereka mesti ada berapa perempuan tadi adik perempuan yang kecil terus Suryanina kakaknya semaknya berarti empat ya emak minta antar bahwa anaknya perempuan semua berarti anaknya perempuan semua akhirnya mungkin packaging nah itu akhirnya editri ya Iya tapi dari tiga anak tersebut Suryanina yang paling bandel dia itu enggak takut yang namanya setan namanya hantu itu enggak takut diimagenya seperti itu bahkan dia nggak pernah minta dianterin ke belakang tapi malam itu yang rasa aku kok tiba-tiba ngeri takut gitu merinding ya tapi kalau misalnya bangunin adik ya thanksin masa aku minta antar nanti dibilangin ke yang lain ini penakut nggak hebat tapi akhirnya dia mulai jalan keluar keluar kamar gitu itu di apa ruang tengah masih gelapkan orang dimatikan itu sekitar jam 11-an udah mulai jam 11-an tapi bapaknya belum pulang itu semua praktis udah tidur semua sembahari jalan dia nahan sakit nahan terimual nah pusing ngantuk lemas juga lemas juga itu sambil jalan diseret begini biasa saklar cetak itu kan nyala walaupun enggak terlalu terang begitu nah dia melangkah terus sampai ke pintu terakhir yang mau arah ke dapur itu kok aku aneh banget aku enggak begini aku pemberani tapi aku kok jam sekarang saat ini aku merinding gitu masa aku mau ganti ini di di kamar sih enggak banget aku tuh enggak begitu akhirnya dipaksa wis power merinding-merinding apa bismillah aku enggak ada takut-takutnya kalau mau melodot ya silakan kalau mau keluar-keluar kalau ada gituan dia ada sesumber begitu dibukalah pintu belakang begitu bi ini sembari lewat otomatis enggak ke dapur tapi enggak terlalu dipikirin itu langsung menuju ada pintu lagi pintu yang kamar mandi itu pas lagi dia membuka begini kayak sesemata kirinya kayak nangkep ada yang berdiri di depan dapur meja dapur di depan meja dapur begitu tapi dia enggak terlalu enggak terlalu enggak sama sekali itu entah kakaknya ibunya atau siapa yang pasti aku harus cepat-cepat ganti udah jember udah enggak enak begitu dan sampai dalam langsung mau dipelorotin pas buru-buru lah begitu kok sembari iso-iso begitu ya sembari bersihin dia tuh denger suara ayam di para ayam kikit-kikit tapi ayamnya lebih kayak yang kecil ayam kecil pitik gitu pitik begitu nah dia mikir nah arahnya bukan dari luar tapi dari ruang dapur tadi loh sejak kapan kita punya ayam sedangkan tetangga-tetangga juga jauh kalau sore mesti dimasukin kalau enggak ayam kampung itu udah masuk sendiri ayam kampung beneran ya masuk masuk rumah sendiri mana ada Bapak juga ngebeli ayam lu aku tambah merinding begini ya Enggak aku bukan menakut kuntini kunti enggak 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 kata dia begitu tapi diingat-ingat sembari bersih-bersih aku nggak mau ngomong bersihin apa ya tapi itu pokok lah Iya tadi aku pas lagi jalan itu kayak ngeliat ada yang berdiri di sana ada yang berdiri sana karena pakai baju putih tapi panjang rambutnya panjang ibu kali ya Oh enggak ibuku itu kemana aja walaupun malam itu tetap pakai kerudung kecuali tidur dicobot kalau mau ke dapur malah tetap kerudung dipakai kalau urna rambutnya segini rambutnya panjang dedekan masih kecil nggak segitu akhirnya pas udah dibanterin itu cepetin bersih-bersihnya udah kelir dia itu apa udah mulai merinding lagi itu ini kalau memang ada ya ada syukur-syukur nggak ada itu pintu dibuka pelan banget udah ganti itu udah ganti udah ganti pintu pelan banget dibuka begini karena kelamaan dia enggak boleh takut langsung diginiin buka begitu enggak ada apa-apa bi enggak ada apa-apa nanti enggak ada nggak ada apa-apa kan bener cuman pikiran apa wajah yang lagi kacau begini pasti lagi buka begini di luar ini di kan masih posisinya di bentuk di luar kamar mandi ketawa kayak gitu dong katanya cekik ikan iya cekik ikannya tapi putus-putus sedikit-sedikit gitu nah yang ketawa siapa ini kan kebun habis kebun paling berapa meter kali kok ketawa begitu itu tambah merinding semakin berinding begitu ih nggak pokoknya dia langsung balik lagi ke kamar langsung ke kamar nggak ngurusin tadi bekasnya apa dan lain-lain langsung ke kamar gitu nah di dalam kamar adiknya ngelabruk ya masih tiduran pokoknya dia ngomong gini aku tadi ngalamin macem-macem semacam aku melihat seseorang tapi nggak ada tapi di luar kamar mandi apa yang yang ketawa siapa tapi aku orang pemberani aku nggak mau mikirin kayak gitu tidur ah mau tidur besok sekolah gitu tapi semakin dia mau ngilangin pikiran tadi semakin dia keingat semakin kebayang dan yang di bawah karena mikirin waswas atau yang lain dia merinding keluar lagi itu kan versinya udah nggak pakai ini apa namanya itu oh berarti nggak ganti tapi dibuang itu terakhir sore ganti sih ya itu terakhir nggak punya lagi ya bukan ini orang mah beli dulu atau apa gitu ya mungkin lupa atau harusnya beli dulu tapi males biasanya yang namanya anak-anak masih kan Nah itu akhirnya dia loh malah terus begini udah ngiput ngiput begini mesti tembus-mesti tembus kalau nyampe ke kasur ke seprek namanya anak-anak kan ceng-caengan begitu dia malu aku harus ke belakang lagi nih ganti baju ganti celana semuanya harus ganti begitu tapi kalau aku keluar ini kok tiba-tiba merinding lagi malam ini ada apa sih kok tautanya aku merinding mulu rasanya takut mulu ya Allah aku kenapa tapi enggak harus ganti nggak betah gitu akhirnya dia keluar kamar itu pintu dibuka aja udah merinding banget ada bau-bau wangi kayak pandan-pandan begitu kayak biasanya lah malam itu nah tapi yang bikin dia seneng pas membuka pintu begitu ada ibunya itu ada meja dekatnya TV ada ibunya kayak lagi di ruang tengah iya kayak mau nyalain obat nyamuk atau apa-apa lah begitu terus ada ibunya tadi untung aku enggak bangunin adek karena takut minta diantirin ke belakang kalau ibu kan bisa jaga rahasia gitu kan dia nyamperin ibunya bu temenin ke belakang bu ayo bu bu temenin ya bu dipegang begini ya bajunya ibunya sedikit kalengannya digituin yang lutik iya dia langsung balik badan ke arah sana ke arah kamar mandi ibunya ngikutin di belakang ibunya ngikutin di belakang terus kok ibu udah ngikutin aku tapi aku enggak lepas juga nih masalah merindingnya ini aku tambah merinding tambah nggak enak terus dingin banget malam nyampe ke tulang itu dia membuka pintu yang terakhir tadi mau ke kamar dapur ke dapur itu itu denger suara itu lagi ayam ayam lagi di dapur gitu lagi loh ke malah ada itu lagi sih aku udah buang semuanya boyo aja jangan kayak ya bu bu ada ayam bu bu sombong amat ngantuk ya bu di gituin dia belum nengok ini dia belum nengok akhirnya dia dibuka lagi pintunya itu nggak ada apa-apa di kamar mandi dapur nggak ada apa-apa malah dia coba karena masih bisa nahan emang nggak mau kencing ya mau ganti itu aja dia nengok di bawah nggak ada ayam tapi kok jadi merinding banget kayak gini akhirnya wislah pokoknya aku mau ganti dia di sini udah bawa ini keresek juga bawa pakaian gantinya ya bagian bawah itu buka kamar mandi begini langsung dua langkah mau melorotin celana begini mau melorotin celana nah ini kan ngadepnya kesini sini ke mana mademnya ke kamu begini jadi ruangannya kan segi empat begitu ya belum pakai kolam karena baru kan masih pakai ember ya pakai pak begitu jadi segi empat begitu nah mata sebelah sini kayak menangkap sesuatu di pojokan di kamar mandi itu di dalam kamar mandi di dalam kamar mandi ini tambung merinding baunya udah wangi bau pandan itu di luar bahwa ada suara cikap-cikap kayak gitu itu pas dia kok ini siapa ya tapi dia nggak berani nengok nggak berani nengok kesana tapi kalau lama-lama kayak gini aku melorotin toto itu apa gimana akhirnya dia diberaniin pelan-pelan itu nengok ke arah sudut sana tapi pas nengok itu dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya terus motor yang nggak bisa-ngapain takutnya atau apa-apa banyak orang yang di pedini begitu ya itu melihat sosok perempuan yang pasti perempuan dressnya panjang rambutnya panjang gimbal begitu tapi dia membelakangi dia posisinya nggak ada pada depan sama Suriani berarti dia ngadep temboknya gitu ya ngadepnya tembok ke sudut yang ke geribik iya ke sudut geribik itu ada celokan air itu ya buangannya ke situ dia ngadepnya ke situ itu aja udah bikin Suryani nggak bisa ngomong nggak bisa ngapa-ngapain pengen minta tolong itu apa jadi dalam batinnya katanya hantu setan tapi nggak keluar nah ini nggak ada yang bisa digerakin tapi ini bisa bih lahir bisa nengok-nengok dia minta tolong ke ibunya meminta di belakang di belakang Pak bu gitu tapi pas nengok begini nggak ada siapa-siapa nggak ada ibunya nggak ada apa jadi ibu kemana itu ngomong sakras-krasnya nggak ada suara eh pas lagi dia nengok ke ibunya begini kan otomatis dia balik lagi takut disini nyerang atau apa yang gimana-gimana pikirannya dia pas dia nengok itu tontonnya udah di depannya dia bih si makhluk tadi udah balik badan udah ngadep ke arah dia udah ngadep karena dia kalau dia nyeritain sih apa namanya ya sekeliling dia itu bukan keripik-keripik begitu terus ya alam meplong aja begitu kayak backgroundnya hitam gitu aja tapi yang bikin ngeri amat dia setelah itu kan dia pingsan bih dia nggak bisa nahan takut lagi dia pingsan selamat dong berarti ya selamat si makhluk itu lebih tinggi dari dia lebih tinggi dari tapi nunduk begini bih nunduk karena mukanya dia itu lagi megang sesuatu itu lagi ngecepin pembalutnya dia itu katanya kalau muka putut banget kayak gitu tapi mata nggak kelihatan merambut tapi aku bisa apaan denger dia itu sambil ketawa cekik seneng banget kayak gitu disini tuh darah banyak begitulah itu dia pingsan itu ngelihat makhluk lebih tinggi dari dia ditompok begitu depan itu lagi ngisipin pembalutnya dia lu mau nyalain rokok enggak boleh itu kamera kedap-kedap oke oke lanjut sorry ya kawan-kawan biasa ini putus di tengah nih daripada nanti kameranya mati kita nggak nyadar gitu ya cerita mati yang berjalan gitu lanjut lanjut-lanjut itu tadi ada yang kelewat sebelum dia pingsan baru ada suara yang bisa keluar tunjerit sekenceng-kencengnya itu keluar sebelum pingsan sebelum pingsan itu bisa ngerit sekenceng-kencengnya eh ternyata di depan bapaknya pas pulang di bapaknya pulangnya malam ya sopir ya itu dia bapaknya pulang udah masuk ke ruang tengah itu kan denger suara ngerit begitu yang lain kan juga dengar ibunya dengar kecuali sih Sinta namanya bocah keblok begitu ya masih kecil itu Erna nyusulin ibunya itu ngikutin di belakangnya bapaknya itu nemuin anaknya pingsan gitu lunduk ini kenapa bocah kenapa akhirnya dibawa-bawa ke kamarnya mereka begitu ke kamarnya emaknya malah tapi itu posisinya udah setengah melorot belum waktu itu nggak aku nggak nanyain nggak nanyain ya soalnya dia kan tadi bilangnya lagi pas mau melorot gitu ya itu akhirnya dibawa ke sana dibawa ke kamarnya orang tuanya terus di bedoain ada dikasih minyak segala macam namanya orang pingsan kan biar bangun setelah bangun dia itu masih manggap-manggap begitu ya masih masih syok gitu terus ya didoain dan jepisannya mbahnya juga datang ke rumah orang tetangga juga yang teriak siapa walaupun jauh-jauh kan rumahnya tapi mungkin karena masih ini juga masih ngeplong juga kan jadi kondisi kondisi katanya begini begini ngeliat setan apa ini kok enggak katanya di belum cerita sih ya tapi ah paling lemong itu adanya ngeliat setan kali ngeliat setan begitu ya iunya adanya juga akhirnya bangun banyak orang nah itu pas dia udah disareatin nah dikasih air dikasih doa sama mbaknya sendiri udah agak tenang minum dia cerita diceritain semua bahwa dia itu melihat makhluk tadi ada suara itik ada suara ayam kecil ya pitik lah kalau disini nyebutnya terus tadi dia melihat dari pertama yang di depan meja dapur itu ada makhluk putih rambutnya panjang eh malah ketemu di dalam kamar mandi lagi ngisepin pembalut depan mukanya dia itu ya wis du itu nangis bisu sungguhkan ketakutannya dipeluk sama ibunya nah Erna sama Sinta saling nengokan kasihan sebenernya sama sejarah tapi senyum soalnya biasa nantangin setan gitu nggak ada takutnya rasain kata ibu gitu rasain nah du makanya ibu kan sering bilang jadi cewek itu harus yang resikan gitu kalau pembalut setiap orang perempuan kalau udah datang waktunya tiba waktunya pasti dapet tapi itu jangan dibuang sembarangan ibu berapa kali nemuin kamu kalau dapet itu main buang ke pojokan begitu itu harus dicuci diperes dulu kalau udah diperes dimasukin plastik nanti dibuang ibu aku salah bu aku salah begitu jadi dia katanya itu yang jelas banget itu padahal kayaknya nggak terlalu banyak tapi di visualnya seolah-olah itu belum nyucuk itu darahnya sampai ke sini-sini sampai ke gaun-gaunnya tadi ya tapi seneng banget gitu nah itu nah gua sih sebenarnya penasaran tadi lu bilang Erna itu packagingnya Oh iya kok nggak ada cerita Erna nggak usah dibahas tapi gini sebenarnya eh ada tahun berapa gitu ya itu sempat rame juga yang katanya kejadian kayak gitu tuh di mall ya gue lupa dimana gitu pas gua masih di Bandung atau gua masih di Jakarta gitu katanya kayak gitu ada orang ada salah satu pengunjung cewek dia ceritanya pokoknya udah malem lah dia mau ke toilet ya pas masuk ke toilet tiba-tiba di toilet kan biasanya datang sampahnya itu kan itu emang kayak gitu buat buang apalah dia sediain tong sampah nah disitu dia tuh ngeliat ada perempuan lagi ngerunduk gitu kan lagi ngerunduk dikiranya Mbak Mbak kenapa Mbak kenapa Mbak gitu kita sakit iya atau apa lagi ngerunduk nah ternyata pas nengok kayak gitu lagi lagi ngejilatin itu itu cerita tahun berapa gitu mungkin kawan-kawan di rumah juga pernah denger seperti itu dan banyak cerita yang serupa seperti itu kejadian yang sosok kayak gitu ya terutama ya kuntilanak gitu layakannya punya kuntilan itu yang suka sama benda-benda yang ya itu kan darah kotor gitu kayak itulah banyak itu semenjaga kejadian itu sih Suriani jadi penakut tapi bapaknya juga lebih bertanggung jawab lagi ngari duit akhirnya dirapeting itu yang bolong-bolong jadi Semi permanen lah pakai belakbawahnya pakai pesteran begitu yaitu aja ceritanya sih udah tapi serem sih kalau ketemu kayak gitu yang kata yang bikin ini ya ada yang kayak tadi tapi deket juga ya yang cerita tadi kawanmu itu tapi ini lebih tinggi dari dia tidak bukan bukan kawan gue yang cerita ini gue cerita dapat dari orang-orang gitu yang kejadian di mall kayak gitu itu dapat dari orang-orang bukan dari teman bukan pengalaman dengan ceritanya orang-orang sama cerita yang bawain kita bisa menyimpulkan bahwa si kunti suka sama pembalut tapi ya mungkin bisa ya terutama itulah karena benda kotor ya atau mungkin kunti jenis tertentu kali seri keberapa gitu kalau kita jalan kemana kayaknya seram gitu kita siap-siap pembalut di merah-merah kan kadang begini motor bebek gitu kan tapi kan mereknya banyak serinya banyak mungkin kunti juga sama hantu jenis kuntilanak motor jenis bebek gitu kan hantu jenis kuntilanak katanya ada yang merah kayak gitu nah itu itu berarti ada kunti Agustus merek-mereknya macem-macem itu mungkin seri yang seri pembalut seperti seri pembersi seri popok nggak takutnya ada yang seri pembersi gitu tapi ya itu masuk akal sih karena kayak dari bangsa jin kan memang katanya suka sama yang kotor-kotor gitu kan satu kamar mandi itu tempat yang memang enggak bersih tempat yang kotor yang cenderung kotor gitu ya tempat buang air segala macem itu kan menjadi salah satu tempat favoritnya kayak jin kayak gitu dan apalagi ditambah dengan hal seperti itu ya udah makin senang makanya ya jadi catatan sih buat siapapun gitu itu tadi bener pesan ibunya yang lebih bersih gitu yang lebih hati-hati jangan sembarangan lah kayak gitu selain itu takutnya itu disalahgunain bukan sama bangsa mereka tapi sama orang juga ada kan ilmu yang kayak gitu orang manusia bukan pelakunya tuh meskipun pakai bantuan jin juga tetapi maksudnya yang ngambil yang itu tuh orang gitu pelakunya orang nantilah adalah nanti kita kapan-kapan bahas masalah itu ya oleh pelakunya adalah manusia itu adalah ilmu hitam dan dan sekarang itu masih ada pelakunya sekarang masih ada makanya itu tadi ini buat kayak pelajaran aja bukan mau nakut-nakutin tapi setidaknya supaya kawan-kawan semuanya terutama yang orang tua terutama yang kawan-kawan perempuan gitu bisa lebih hati-hati menggiasakan bersih iya bisa lebih menjaga yang seperti itu gitu karena itu tadi bukan cuma sebangsa kuntilanak seri Pempes gitu ya seri pokok tapi itu tadi bisa dimanfaatin sama manusia juga gitu manusia yang sedang melakukan praktek ilmu hitam kayak gitu ya kurang lebih seperti itu ceritanya terima kasih bro ayong gue nggak tahu nih dengan sekarang gue lebih nyaman begini sih kayak ada ngobrolnya ini sorry-sori ya kalau mungkin kawan-kawan belum terbiasa gue jadi sering motong cerita atau apa ya suka-suka gua gitu kan suka-suka kita aja gitu mohon maaf lah pokoknya yang penting apapun itu gitu kalau misalnya kita ada kesalahan ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya ya mohon dimaafkan gitu dan lagi-lagi ya kita sama-sama mendoakan gitu ya siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang lagi sehat masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya dan siapapun itu semoga kita semua dimudahkan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski ya sekali lagi terima kasih banyak bro ayong terima kasih banyak kawan-kawan di rumah mohon maaf sebesar-besarnya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati